Intro Salam Wicna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali bersama kami Letul Laut PM Kunyayahya Yang akan memberikan informasi Terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru Di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wicna Wira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri Upacara Prasetya Perwira Diktukpa TNI AL Angkatan 53 TA 2023 Di Lapangan Laut Maluku, Kodik Latal, Bumi Moro, Surabaya Upacara Prasetya Perwira Diktukpa TNI AL Angkatan 53 TA 2023 Dipimpin langsung Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali, SE, MM, MTR Opsla Dan sebanyak 217 perwira yang telah dilantik Dalam amanatnya Kasal menyampaikan Sumber daya manusia adalah tulang punggung Dalam keberhasilan pembangunan pertahanan negara Maka dari itu pendidikan perwira harus menghasilkan output yang optimal Dalam membentuk prajurit yang profesional, modern dan tangguh Guna menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengirimkan perwakilan perwira Untuk mengikuti fokus grup diskusen tentang keamanan maritim Yang digelar di Wisma Lang Laut, Menteng, Jakarta Pusat Fokus grup diskusen kali ini diisi oleh beberapa narasumber Antara lain Kababinkum TNI Laksda, TNI Kresno Buntoro Kadiskum TNI AL Laksma, TNI Leonard Marpaung Serta narasumber dari kementerian dan dosen Dengan mengangkat tema peran TNI Angkatan Laut Dalam mewujudkan keamanan maritim di kawasan kegiatan FGD Kali ini diikuti seluruh instansi militer baik TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga Serta beberapa praktisi hukum dari berbagai universitas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan Ops Gaktip secara mandiri Dengan sandi operasi, Waspada Wirapaus Yang dilaksanakan di dua tempat yaitu di Jalan Tabar Raya Kelapa Gading Barat Tepan Pos Utama Kodamar dan di Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara Ops Gaktip dipimpin oleh Kanit Lalinsat Gaktip Puspomal Mayor Laut Albert Levi Sihotang, SH Kegiatan hari ini merupakan pelaksanaan Ops Gaktip rutin Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Dan meningkatkan disiplin serta tata tertib prajurit TNI AL baik Dalam kelengkapan berkendaraan, taat berlalu lintas Identitas diri dan penggunaan seragam TNI yang sesuai dengan aturan Selain pemeriksaan terhadap prajurit TNI AL yang melewati jalur Ops Gaktip Petugas juga menertibkan pengendara sipil yang tidak menggunakan helm dan kendaraan Yang dipasang stiker TNI AL ataupun stiker satuan lainnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Selenggarakan jam komandan yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual Yang diikuti oleh seluruh jajaran POMAL dan provos seluruh Indonesia Bertempat di Gedung RB Supar dan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam penyampaiannya dan Puspomal memberikan beberapa penekanan Di antaranya tentang kemajuan perkembangan informasi dan teknologi Bila tidak disikapi dengan baik akan menjadi bumerang dalam melaksanakan tugas Menjelang pemilu tahun 2024, netralitas TNI harga mati Hindari penggunaan media sosial yang bersifat negatif Kenali jati dirimu sebagai prajurit penegak aturan Dan tanamkan selalu jati dirimu sebagai prajurit TNI Yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara yang profesional Ujar dan Puspomal Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengirimkan perwakilannya Untuk mengikuti Satgas Pelantara 11 dan Bakti Sosial Dalam rangka Sel Teluk Cendrawasi 2023 Yang akan dilaksanakan di Biak Papua Dengan menggunakan KRI Banda Aceh 593 Satgas Pelantara 11 dan Bakti Sosial Diawali dengan upacara pelepasan Satgas Bertempat di lapangan MC Langkolin Lamil, Jakarta Utara Dipimpin oleh Bapak Nurul Ihwan SE, MM Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKPMRI Peserta dari kegiatan ini diikuti oleh prajurit TNI AL Dan perwakilan dari Saka Bahari di seluruh wilayah Nusantara Adapun peran serta perwakilan dari prajurit Puspomal Mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk membantu menegakkan disiplin Tata tertib dan aturan selama pelaksanaan kegiatan Sel Teluk Cendrawasi tahun 2023 Baik di KRI maupun kegiatan di darat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2023 Di lapangan Apel Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanat Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Dan Puspomal bahwa tema peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 kali ini adalah Semangat Pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan Hal tersebut untuk menjawab tantangan penjajahan secara modern yang dirasakan kian nyata Dengan semangat pahlawan nasional, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan Serta menolak kalah dan menyerah pada keadaan Wakil Komandan Puspomal Laksamana Pertama TNI Jul Kipli SHMTR Hanla Menghadiri upacara tabur bunga di laut Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2023 Yang dilaksanakan di geladak Heli KRI Dr. Rajiman Wedio di Ningrat 992 Di perairan Teluk Jakarta Upacara dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Ibutri Risma hari ini Dan dihadiri oleh Wakasa Laksdia TNI Erwin S. Aldedharma Dengan mengangkat tema, semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan pembodohan Upacara tabur bunga diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan Lalu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta Lalu dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga di laut Jangan pernah takut menghadapi masa depan Hadapi, lalu perjuangkan masa depan itu Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puskomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa, minggu depan Jalaswefa Jaya Mahe Jaya Mahe Jaya Mahe